Akses lokasi di Jalan Wangkal, Kampung Kelapa II, Padurenan, Bantar Gebang, Kota Bekasi mengalami longsor, Sabtu, 3 Agustus 2024 sore, pengamatan pos kota, ko, ID kondisi longsor nampak parah di sisi pinggir jalan persis berbatasan dengan aliran Sungai Kali Zamrut, warga pun memasang bendera dan kursi bekas sebagai penanda jalan longsor. Di lokasi warga masih melintasi jalan tersebut, namun dengan hati-hati. Sementara itu, warga bernama Emmit Sasmita mengatakan, jalan longsor tersebut telah terjadi akibat curah hujam tinggi yang terjadi pada Jumat, 2 Agustus 2024 sore lalu, longsornya tanah di pinggir jalan itu terjadi secara perlahan-lahan akibat air hujan, ia menilai banyak aktivitas kendaraan lalu-lalang di sekitar lokasi. Hal ini juga memicu tanah yang persis di pinggir aliran Kali menjadi menurun, saat ini jalan tersebut masih dapat dilewati kendaraan, namun diharapkan dapat berhati-hati. Ya, kejadiannya gini, waktu kemarin ini kan hujan gede tuh, emang udah agak turun dikit-dikit, begitu kena air, ya dari itu longsor gitu. Saat ini jalan tersebut masih dapat dilewati kendaraan, namun diharapkan dapat berhati-hati, meski demikian belum ada korban jiwa setelah jalan longsor tersebut. Namun, ia bersama warga lain mengeluh karena belum ada penanganan dari dinas terkait.